wisi ngaji terus memahami wisi memahami terus mengamalkan wisi baru mengamalkan kaya mas taip kan wisi sokabeh wisi Somoco wisi paham sampai pengen animaturku aku ini orang terjemah pun mulai sakit pak ya contohnya afalata kilun apa artinya? apa bintu kue? apa randu yang ini? afalata kilun itu roh artinya afalata tafakkarun roh kok tidak? jadi Somoco roh artinya mengamalkan yang keempat adalah mendakwahkannya itu tahapan-tahapan Al-Qur'an banyak sekali fadilah-fadilah kita membaca Al-Qur'an Bismillahirrahmanirrahim orang yang membaca Al-Qur'an memahami Al-Qur'an kenapa disebut Al-Qur'an itu menjadi petunjuk jalan yang lurus itu karena orang yang membaca Al-Qur'an dan memahaminya pemahamannya orisinil pemahamannya orisinil dari Allah sehingga akalnya jernih pemahamannya jernih dan manusia sama yang tak berde'i gusti Allah menggawai makhluk kantelu siji malaikat maksudnya makhluk yang dikucuntuh ada makhluk yang diciptakan oleh Allah tercipta dari Nur namanya malaikat yang malaikat itu ratau salah bener terus jenihnya malaikat ada makhluk yang digawai jenihnya setan makhluk itu ratau bener salah terus jenihnya setan ada makhluk yang tercipta dari sari pati bumi kadang bener kaya malaikat kadang salah kaya setan jenihnya menung so mula nipu jenihnya nipu bucu kok salah alhamdulillah pak sampai cek wong kok sampai nuntut bujumu kan bener terus aja rabi wong rabi ya malaikat lana bujumu kok kleru terus mas itu berarti sama nganggep bujumu dudu menung so berarti bujumu buang anggap setan lakene opok menung so derajatnya nipu wih apik ini bang malaikat ada faktor penyebab kenapa diantara manusia itu ada yang derajatnya lebih tinggi daripada malaikat menung soiku nipu api api tenan ngalahno malaikat tapi nipu elek elek ngalahno setan sangking elek e wong ku ngalahno setan kita gak pernah mendengar kabar setan mata ini anakin di lebuk no kresek kayaknya tempat sampah gak ada setan sama ini kurungu setan anakin tempat sampah setan yang tanggung jawab lewini ane kita mendengar kabar ini babat ada wong tu wong gua anakin juru kresek ditemuk wong burno ngunuki luwe elek tini imbang dan faktor pendongkrak kenapa derajat malaikat dibawah manusia ketika mana manusia sengwaras lu yuk tak balin ku terus sampein GR luwe hape tini imbang malaikat itu dukue maksudnya menung so sing ono ono menung so sing luwe hape tini imbang itu faktor penyebab utama ternyata apa bapak ibu malaikat itu tidak diberi keutamaan untuk membaca Alquran tak balin ini malaikat tidak diberi Allah keutamaan untuk membaca Alquran najan sing nuruno Alquraniki malaikat jibril tapi malaikat tidak diberi keutamaan untuk membaca Alquran yang diberi keutamaan membaca Alquran itu siapa? manusia mula nene ono wong kok moco quraniku malaikat ngerentep ngerungok no no women ngerungok no perkorono po keutamaan nya malaikat hanya mendengarkan tidak membaca mulanya samanista ke resep bagaimana cara nyalip derajati malaikat dengan cara apa? baca Alquran gua usah mandi mas apa mas taibu? nyalip malaikat malaikatnya gak ngini gak kesalik malaikat itu gak punya keutamaan untuk membaca Alquran dia hanya bisa mendengar muliyane malaikat wong menungso nalikane moco Alquran bismillahirrahmanirrahim wa anna alladhina la yu'minuna bil akhirati terus wa yubashirul mu'minin alladhina ya'maluna salihati anna lahum ajaran kabira satu Alquran menjadi petunjuk pada jalan yang benar naik uribmu kepingin benar meluwa hukum hukume Alquran wa yubashirul mu'minin alladhina ya'maluna salihati anna lahum ajaran kabira dan Alquran ini memberi kabar bahagia kepada orang-orang yang berbuat baik orang yang beriman dan beramal soleh baginya pahala yang besar gara-gara wa yang ngaji Alquran yang ini kan terus ngerti oh iyo wong nek tiga emusi bah karo Allah itu tandani diseneng Allah ngerti kita tahu kapan Allah memanggil kita kapan Allah rindu kepada kita sampein kepingin ngerti kapan Allah rindu terhadap kita dadiyono kaulane yang dirindukno Allah ngerti sampe kapan Allah rindu kepada kita kalau Allah rindu kepada kita maka Allah akan memberi musibah akan memberi ujian sehingga kita merasa sulit dan kita akan memanggil Allah 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 saat itulah Allah rindu kepada kita wa anna alladhina la yu'minuna bil akhirati a'tadna lahum azaban arima dan sungguh orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat aku sediakan untuk mereka siksa yang pedih orang-orang yang tidak mempercayai adanya surga tidak percaya adanya neraka tidak percaya adanya khisab tidak percaya adanya mahsyar mereka orang yang disediakan Allah neraka yang siksanya pedih makanya saat-saat seperti ini kita mestinya memperbanyak salawat Bapak itu karena kita akan bertemu dengan kanjeng Nabi di tiga titik nantinya di akhirat kapan kita bertemu dengan Rasulullah siapa yang bertemu dengan Rasulullah ya orang yang memperbanyak salawat sallallahu ala muhammad Allahumma salli ala muhammad orang yang rindu kepada Rasulullah dan sering membaca salawat nanti akan bertemu dengan Rasulullah di tiga tempat satu ketika di mahsyar ketika di mahsyar ketika kita dikumpulkan oleh Allah dalam satu tempat kanjeng Nabi nggole'i kita di mahsyar yang disebut dengan syafa'atul uzmah sehingga merluru neng mizan neng mizan neng timbangan kanjeng Nabi nunggo ni di umatku ya sehingga salawatnya neng aku kok timbangan kita ini mengkhawatirkan di mahsyar, di mizan dan di sirap orang-orang yang tidak percaya kepada akhirat aku sediakan bagi mereka siksa yang pedih di malam om malam di jangan lupa charger mobilnya pakai PLN mobile mumpung lagi diskon makasih om ketepatan dan kecermatan tangan terampil berpengalaman meracik warna-warni benang pilihan berkualitas cita rasa seni memadu warna terpancar dalam setiap helai benang yang teruntai dalam sarung BHS BHS puncak pencapaian karya maha karya seni tenun Indonesia BHS The Art of Craftmanship di Padang Savana Sumba untuk pertama kalinya saya mendengar denting juga kalau dulu masih kecil saya lihat pemain musik dan saya tertarik dan saya cita-cita untuk membangun kembali musik terlebih dahulu ya ya Mika tambah luakai pati ngubak waliyah karena tanah karena tanahnya pada diri ilmu adalah sesuatu yang mendahului apapun terbunah kusti Allah subhanahu wa ta'ala fa'alam anna hu la ilaha illallah ustaghfir lidambika walil mu'minin al-mu'minat menunjukkan bahwasanya ilmu nikah lebih ngade daripada tikiran ilmu lebih ngadek daripada amal ben seterusnya ketepatan dan kecermatan tangan terampil berpengalaman meracik warna-warni benang pilihan berkualitas cita rasa seni memadu warna terpancar dalam setiap halai benang yang teruntai dalam sarung BHS BHS Puncak Pencapaian Karya Maha Karya Seni Tenun Indonesia BHS The Art of Craftmanship Di Malam Om Malam Di Jangan lupa charger mobilnya pakai PLN Mobile Mumpung lagi diskon Masya Om Selamat 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 menikmati 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 Orau Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Bismillah Dengan menyebut nama Allah Alhamdulillah Segala bunci bagi Allah Selamat menikmati Maka ini dengan kejadian yang kita hadapi hari ini Kejadian yang kita hadapi Masa misi Kudunduwe Prasangkuape Senggone Gusti Senggone gutisti Orau Manusia itu Sering mengucapkan Doa-doa keburukan Ketika diberi musibah Seperti dia sering Mengucapkan kata-kata kebaikan Ketika mendapatkan nikmat Sungguh manusia mudah tergesa-gesa Makanya jirikan jenis Nabi Atta'anni minallah Walajalah minas syaitan Pelan pasti Itu dari Allah Tapi tergesa-gesa itu dari Syaitan Atta'anni minallah Walajalah minas syaitan Pelan-pelan itu dari Allah tergesa-gesa itu dari Syaitan Makanya Bapak Ibu tulung Jendengahnya dikai ujian apa Ketoknya elek Husnudzono 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 ini akan menarik Energi kebaikan Sampai kok dikai buju cerewet Husnudzono Bujuku yang menang paling aku ayo Jadi pantes cerewet Husnudzono Kok awa e Karugusya Allah dikai rezeki Seng seret kebelut utang Husnudzono Umpu mau awa e sugeh Paling kakeyan Pola Husnudzono Apapun Husnudzono Ibrahim bin Adham Niki pernah Beliau berjalan Di sebuah pantai Dan disitu Ibrahim bin Adham ini melihat Seorang laki-laki Merangkul perempuan Perempuan ini berhijab Perempuan ini menutup awrotnya Tapi dirangkul oleh laki-lakinya Di pinggirnya itu ada botol-botol Banyak Apa yang dikatakan Ibrahim bin Adham Sungguh Mati hati orang itu Melihat kekuasaan Allah menjulang Lautan ada di depan Langit menjulang tinggi Kenapa dia tidak mengingat Allah Kenapa melakukan dosa di pinggir pantai Apalagi Tidak hanya maksiat merangkul wanita Tapi Botol berserekan Mereka juga minum-minuman Keras Betapa hati mereka telah mati Melihat kekuasaan Allah Tapi mereka bermaksiat Tidak ada husnuzon Ini jenengnya apa Suuzon Tiba-tiba Air laut ini Pasang Pasang niku Gede Sehingga ada lima orang yang terseret Tiba-tiba Laki-laki yang merangkul wanita ini Berlari menuju tengah lautan Menyelamatkan empat orang ini Kemudian yang satu Tidak terselamatkan Tiba-tiba Laki-laki ini Mendekati Ibrahim bin Adham Yang saat itu Ketika ada pantai pasang ini Ibrahim bin Adham Tidak melakukan apa-apa Dia diam Ada lima orang yang terseret Air laut Dia diam Sedangkan orang ini menolong empat orang Mengatakan seperti ini Hati Yang melihat manusia terseret ombak Yang nyawanya meregang Tapi diam Itu adalah hati yang mati Bingung Ibrahim bin Adham Aku bermuni ngunu Kok seki aku diwale Yang empat itu tanggung jawabku Kata orang ini Yang satu Yang mati itu tanggung jawabmu Hati yang mati adalah Hati yang tidak punya rasa belas kasih Kamu tahu siapa wanita yang aku peluk Dia adalah ibuku Setiap hari ibuku minta Aku memeluknya Dan aku menemaninya Botol yang ada disitu adalah botol Air minum air putih Hati yang mati adalah hati yang selalu berperasa keburuk Kepada makhluk Jangan engkau pernah merasa suci Ibrahim bin Adham nangis Hati yang mati adalah hati yang tidak ada rasa husnulun terhadap orang lain Makanya kita bisa berpikir pada level kedua Bapak ibu Nek sampeyan simpangan karu konco Kok konco ini sampan melengos Level kedua Oh konco ku lagi rut pikirannya Jadi gak ngerti Nek simpangan karu aku Jadi sampan gak gelo Nek konco ini bawa sopo Lek kok tambah melengos Oh paling deku gak ngerti aku Level kedua terus Jangan pernah memakai level yang pertama Tetap udhubu api Ojo sampe kita membalas keburukan orang lain Dengan keburukan yang sama Apa yang kita lihat Apa yang kita bicarakan Apa yang kita doakan Itu akan mudah terkabul Akan mudah terkabul Mulanya kena ujian opo Ojo nungo elek Dikai lorong ini Kalau mati aku lorong Kalau mati gak boleh Wais ya dimarani ya Seberat apapun Jangan ucapkan Kecuali kebaikan Anak mundua Blek Umur wala setahun Gak gelem ngaji Gak gelem sekolah Gak gelem kuliah Gak gelem opo Selalu ucapkan Nak Bapak ibu yakin Suatu saat Kue mesti jadi wang bener Suatu saat Mesti kue bangkit Kue orang arah Ini terus Najan ngunu terus Selalu ucapkan Seperti itu Itu akan menarik energi Dia akan keluar Akeh wong muliawni Kuperkoro Bejo Soko Dungo Saga dipahami Maksudnya Pun Jangan mengacakan Hal-hal yang buruk Tentang kehidupan Ucapkan yang Baik Acara ini didukung oleh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!